Zahabi Goli adalah salah satu pemain tim U16 Indonesia yang bersinar di Piala FFU16 2024 di Solo, Jawa Tengah pada pekan lalu. Pemuda asal Bekasi tersebut mampu tampil gemilang dan menjadi pemain terbaik turnamen. Kini Goli alihkan fokus ke kualifikasi Piala Asia U17 sambil mewujudkan cita-citanya bisa bermain di luar negeri. Zahabi Goli adalah salah satu pemain tim U16 Indonesia yang bersinar di Piala FFU16 2024 di Solo, Jawa Tengah pada pekan lalu. Goli mampu tampil panas pada turnamen dengan mencetak 5 gol. Penampilannya ini membuatnya dinomatkan sebagai pemain terbaik Piala FFU16 2024. Ditemui dalam acara di Bogor, Jawa Barat, Goli menyebut pencapaian ini membuatnya senang dan juga membuat kedua orang tuanya bangga. Goli mengakui pada laga pembuka turnamen ia tampil kurang baik, namun hal itu memotivasinya sehingga ia bisa bermain maksimal pada sisa turnamen. Motivasi saya sih kan awalnya saya kurang main tapi bagus kan, yang kebiasaan saya di klub dribble-dribble saya bawa ke tim U16 ya. Dan besokannya saya melawan Filipina, saya introversi diri, akan saya mengubah apa yang Kusnopa mau. Dan saya bermain simpel lagi dan akhirnya saya ke depannya lebih bagus. Perasaannya saya sangat bangga, sangat senang dan juga saya bisa ngasih kembangan kedua orang tua saya. Goli menjadi pemain berprestasi di tim Nas tentu saja tidak lepas dari dukungan keluarga yang selalu mengiringi perjalanan sepak bolanya. Sang ayah bernama Muhammad sudah melihat bakat sepak bola Goli semenjak kecil. Goli alhamdulillah dari kecil itu emang saya lihat sudah ada bakatnya tuh dari TK sudah ngikut-ngikut saya latihan bola, terus umur-umur. Saya teruskan dari TK sampai umur 12, 13, 14, 15, sampai sekarang dia, sampai jenjang sekarang, emang dari bakat kecilnya sudah ada gitu, sudah kelihatan gitu. Kini Goli alihkan fokus untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Goli juga bercita-cita bisa bermain di luar negeri.